Fenix Radius Radio Station Hai Vinar Seperti yang Agil bilang tadi Kalau sekarang Agil itu kedatangan tamu spesial banget nih Jadi Ini merupakan sebuah band Yang mana ini adalah band asli Indonesia Dan asli Bali juga Dan tentunya mereka ini udah punya jam terbang tinggi banget Di dunia music Karena udah menjadi band reguler Di beberapa tempat di Bali Langsung aja kita sapa This is please welcome Hai ladies Halo Hai ladies Halo 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 Gimana kabar kalian guys? Kabar baik Kita kabar baik Sehat semua Untungnya sehat semua ya Ini disini udah ada Bayu Mahendra sebagai vokalis Terus juga udah ada Rangga sebagai gitari Yep bener Ini adalah band asli Bali Vinars Dan gue penasaran nih Hai ladies ini sebenernya Asalnya tuh dari Bali mana Apakah asli Denpasar kah? Atau dari mana nih? Ya sebenernya kalau Biasanya beda-beda gitu Ada yang di Denpasar Ada yang di Badung gitu Tapi memang Kita dipertemuinnya itu memang karena Dari skena reguler Teman-teman reguler Tadinya gitu Berangkat dari situ Terus saling kenal Terus ngerasa kayak Kayaknya kita pengen bikin sesuatu Waktu itu Terus Bayu Dimulai dari Bayu ketemu sama Rangga Terus ngobrol Terus akhirnya ketemu sama teman-teman yang lainnya Ketemu sama Niko Dan akhirnya yaudah Kita Jalan buat bikin High Ladies gitu Oh jadi sebenernya kalian ini ketemu di suatu event Dan akhirnya memutuskan untuk membuat High Ladies ini Atau sebelumnya Ada cerita lain dibalik itu Kayak misalkan Si Bayu sebenernya udah ada di band lain Terus si Rangga juga Dan akhirnya bertemu di suatu event Sebenernya emang kalau ngobrol ini itu Emang skena kita emang beda-beda ya Maksudnya Rangga dengan Dengan circle dan bandnya gitu Bayu dengan circle dan lingkungan Bayu juga gitu Dan teman-teman yang lainnya emang Kita berangkat dari circle yang beda-beda gitu Tapi emang Pertama kali emang Bayu ditemuin sama Rangga emang Jadi kita emang ketemu Terus ngobrol Ngobrol banyak Terus ada satu momen kita kayak Pengen bikin sesuatu Baik lagi kita kayak pengen bikin sesuatu Terus karena kebetulan Rangga memang Lebih dulu ada di dunia Reguler ketimbang Bayu gitu ya Dan dia punya lingkungan Pertemanan yang lebih luas Jadi kayak Rangga yang nyariin tuh Oh kayaknya Gue pengen drumernya ini deh Bayu Ini deh Bayu gitu Oh yaudah oke Jadi akhirnya kita Jalan ya Rangga gitu ya Oh gitu Tapi siapa sih ide awalnya Yang mencetuskan Kayaknya kita klop nih Untuk bikin band bareng nih Siapa ide pertama kali yang kayak gitu Apakah si Rangga? Kalau ide awal sih sebenernya Karena kegelisahan dari Bayu ya Nah Kegelisahan dari gue Gue kayak pengen bikin Bikin Band dengan Pengennya tuh kayak gini-gini deh Rangga gitu Tapi waktu itu Rasanya memang Agak Karena kita ngambil Ngambil konsep yang agak Lain gitu Terus Memang tidak semudah itu gitu Buat Akhirnya ngebuat Ngebuat Brainstormingnya Enak ya Rangga gitu Terus akhirnya Sampailah Kita ada di Momen yang Oke kayaknya kita pengen bikin Ini kita bisa jalanin nih Project ini bisa kita jalanin Kalau Ini laku kita jalan Kalau gak laku kita bubar Waktu itu Oh gitu Waktu itu Itu masih dalam konteks reguler ya Bubar tuh dalam artian Bukan berarti kita gak jadi buat Kembali ke masing-masing Karena emang Rangga Dan temen-temen yang lainnya Emang Udah ada reguler masing-masing Termasuk Boya juga Udah ada reguler masing-masing Waktu itu Jadi Ketika nanti Ini tidak menjadi sesuatu Ya udah Kita tinggal balik lagi Ke reguler kita masing-masing Oh gitu Tapi siapa yang mencetuskan Pertama kali nih Ide soal nama High Ladies Kan kadang Kalau misalkan Band-band itu Bikin nama tuh Biasanya Based on Apa yang disuka Atau tentang keresahannya dia akan sesuatu hal Akhirnya dia bikin lah band itu Apakah High Ladies ini juga merupakan Keresahan dari kalian gitu Bukan Kalau untuk nama Siapa pencintusnya itu Awalnya memang kita tuh Memang kayak Kumpul bareng Eh guys Kira-kira nama apa yang cocok Jadi kita tulis Para orang tuh Kayak di Kayak ulangan gitu Kita dikasih Lima Apa kira-kira Namanya Dan kebetulan Untuk nama High Ladies sendiri Memang Dari idenya Bayu Oh idenya Bayu Berarti ini sekarang gue nanya ke Bayu Kenapa memutuskan untuk Namanya High Ladies Oke Karena waktu itu Kita emang rajin belajar matematika Gitu Eh bukan Agak-agak Mungkin Agak-agak Mungkin kalau belajar matematika Namanya Pitagoras Kenapa namanya High Ladies Sebenernya Karena Dibayangin Bayu Waktu itu memang Karena personilnya cowok-cowok Pria semua gitu Terus Dengan Lagu-lagu yang kita pilih Buat yang kita mainin Dan Waktu itu udah kebayang Seperti apa Terus Itu sebenarnya Lebih ke Gimana kita nyapa Audience aja sih Kita berharap Waktu itu marketnya Banyak perempuan Dan sebagainya Jadi Kepikirnya yaudah High Ladies Sesimpel itu aja sebenarnya Namanya Kalau buat nama ya Sesimpel itu Tapi memang Ketika akhirnya kita punya Kesempatan untuk Langkah Lebih jauh lagi Step Nah next stepnya adalah High Ladies Bikin lagu Atau buat lagu Atau Ada di industri Itu Jadi Jadi Pondasi yang baik banget sih Jadi Berangkat dari nama Terus Pilihan lagu-lagu Yang kita mainin Jadi Kebetulan aja Semuanya akhirnya Selaras Oh gitu Berarti kalau misalkan Tujuan lu nih Bikin nama High Ladies itu Untuk mengait Misalkan Pendengar wanita Otomatis dari segi Warna music Lu berarti memilih Tema lagu Yang cinta-cintaan Karena kan biasanya Kalau tema cinta itu Identik dengan Pendengar perempuan Yang galau-galau Apa Emang kayak gitu Maunya Niatnya Sebenarnya niat Awalnya sih kita malah religi Sebenarnya Waduh Senang kalah ya Cuma rasanya sih Emang gak pantes ya Kisarangnya Jadi Jadi memang Memang Iya bener Kayak gitu sih Jadi memang Dari pilihan lagunya Dari tema-tema lagunya Memang Rasanya Bisa jadi pilihan Atau opsi pilihan Dari Pendengar-pendengar perempuan Tapi sebenarnya bukan Cuma perempuan Cowok juga bisa Cowok juga bisa ya Ya karena kan cowok Kelihatan tegar Di luarnya Tapi dalamnya melankolis Itu banyak banget Iya sih Bener-bener Oke oke Tapi ini gue ada sedikit Fun fact nih Ini fun factnya Bayuni katanya Sempet ke Jakarta Dan meninggalkan Hi Ladies Itu benar Itu emang statusnya Emang Si Bayuni lagi BT aja Kayak Gue mau cabut Ke Jakarta Lo bosan Atau gimana tuh Kenapa Lo bisa Pergi ke Jakarta Waktu itu Jadi gini ceritanya Kasih musik Kasih musik Black sound sedih Black sound sedih dulu Waktu itu Kita ada Bayu dapat kesempatan Buat ada di salah satu Outlet Regular Terbesar Indonesia Mungkinnya Sampai hari ini Jadi Ketika Bayu dapat kesempatan Buat ada di sana Bayu ngambil kesempatan Buat ada di sana Buat belajar Buat Buat ngambil Pengalamannya Dan lain sebagian Waktu itu Jadi Memang Gue sekitar 2 tahun nih Ya sekitar Kurang lebih 2 tahun Pindah ke Jakarta Dan Karena satu Dan alasan lainnya Akhirnya balik lagi ke Bali Ketemu lagi sama Teman-teman Dan akhirnya Jalan lagi bareng sama Hi Ladies Oh tapi Statusnya masih Sebagai personil Hi Ladies pada saat itu Ketika pergi ke Jakarta Enggak Oh diganti kan Enggak dikeluarin Wow Dikeluarin dan gak butuh lagi Dalam Padahal sebenernya itu Cuman dari diri Bayu aja Pengen ke Jakarta Sebenernya Itu sekali lagi Karena Waktu itu ada kesempatannya Waktu itu ada kesempatannya Waktu itu ada Terlepas dari alasan Layar-layar alasan Di belakangnya Tapi Ada kesempatan baik Kenapa gak diambil Ada kesempatan baik Buat bisa belajar Buat bisa dapet pengalaman lebih Yaudah akhirnya Berangkat Pindah ke Jakarta Sekitar 2 tahun Dan akhirnya Karena sekali lagi Satu dan alasan lainnya Akhirnya balik lagi Balik ke Bali Dan ketemu Bareng sama Hi Ladies lagi Oh gitu Tapi setelah si Bayu ini Berangkat ke Jakarta Dan balik lagi Apakah kira-kira Warna music dari Hi Ladies ini Tetapkah sama Seperti Sebelum Bayu pergi Atau gimana Untuk warna musik Yang jelas sudah berbeda Karena juga Bayu disana Sudah dapet pengalaman baru tuh Jadi pengalaman yang baik-baik disana Dibawa kesini Untuk genre-genre Otomatis kita ada Penambahan genre baru Gimic baru Itu macem-macem Banyak perubahan Oh jadi banyak perubahan Oke oke Kayaknya kita ngobrol Kita break dulu Nanti bakal kita bahas Lebih lanjut Tentang lagu terbaru Dari Hi Ladies Jadi buat kamu Vinarus Masih tune in Barengan sama Agil Ababil Di Ini Indonesia Ini Gila dis Radio Station Vinarus Agil Ababil masih nomenin kamu Di Ini Indonesia Dan Agil masih ngobrol nih Bareng sama band asal Bali Yang ini adalah Hi Ladies Yeay Dan sekarang masuk di segmen kedua Tapi sebelum masuk ke segmen kedua Vinarus Kita tuh bakal main games dulu Apa tuh gamesnya? Nah apa gamesnya? Nih sekarang kita main games dulu ya Kita bumper dulu dulu Boleh Biar proper gitu gamesnya Jadi nama gamesnya itu adalah Bener gak ya Disini Agil bakal nyebutin Beberapa julukan Nama kota Jadi kalian nebak nih Kira-kira julukan tersebut itu Julukan untuk kota apa Oke oke Ini Ini gampang-gampang dulu nih Sejarah banget nih Oke Ini gampang dulu nih Yang pertama ini Kayaknya hampir semua orang tau nih Kota Pelajar Bayu Bayu Jogja Bener sekali Jogjakarta Sorry Rang Sorry Rang Ini kita saingan nih Boleh saingan deh Boleh Sorry Rang Ini sekarang berarti untuk Rangga nih Tadi kan Bayu udah gak jawab nih Sekarang itu adalah Yang susah tolong Kalau Rangga yang susah Ini masih levelnya masih easy dulu Oke Jadi kota pahlawan Surabaya Bener sekali Kota Surabaya Terus yang ketiga itu adalah Kota Apel Bayu Malang Oh orang gak Orang gak tau Oke Bayu udah adlan Oke 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 Nah sekarang rebutan aja deh Emang kita jiwanya kompetitif banget ya Padahal satu band Satu band gitu Ini Baru juga terbentuk Ini sekarang agak medium nih Levelnya medium Ini adalah kota seribu industri Seribu industri Klunya itu ada di Jawa Rangga Sukabumi bukan 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 Sukabumi Si Sukabumi banget Bayu Salah Belum Seribu apa Seribu industri Gresik Bukan dong Matang-matang aja Semuanya disana Si yakin Gresik Si yakin banget tuh Jawaban yang bener itu adalah Banten Itu dia Si itu dia Si itu dia Si paling Lanjut nih Lanjut nih Sekarang itu adalah Kota Tercinta Itu julukan kota apa Waduh Karena gue jomblo Gue gak tau Itu dimana Tercinta Ini klunya itu Kotanya itu ada di Sumatra Tadi kan kita udah ke Pulau Jawa nih Sekarang ini di Sumatra Kota Cinta Ini terkenal dengan masakannya Padang Bener sekali Rangga Padang Kok bisa Padang kota Tercinta sih Gue cinta rendang dulu Oke Si baik ya Lanjut lagi Sekarang itu adalah The Venice of Java Ini Venice yang kayak di Itali sana Tapi The Venice of Java Berarti ini ada di Jawa Kira-kira kota apa Yang sungainya tuh bagus Seperti di Venice Italia Bayu Solo Deket-deket sana Semarang Semarang Gila 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 Tadi udah menebak loh sebenernya Ini Benik Semarangga udah ngobrol sebelumnya ya Pas gue ketelulat ya Belum, ini kita belum ada pernah ketemu sama sekali Tadi kalian ngobrol apa pas gue ketelulat ya Langsung Tinggal mau kalah Tinggal mau kalah Ini lanjut ya Ini kota yang ada kaitannya dengan alat musik Ini adalah kota Angklung Jogja Salah Aduh sih kenceng Kenceng banget Kenceng banget Baju Bandung Salah Ini deket-deket Bandung sebenernya Tapi yang menerita adalah Cianjur Tadi aku mau jawab Cianjur sebenernya Oke Oke Tetap gak mau kalah Kayaknya kalian harus jawab bareng-bareng nih Oke Julukan untuk kota Kembang Bandung Bandung Tepat tangan dulu dong semuanya Hei Nah ngomongin tentang kota Bandung Masuknya manis banget ya Masuknya manis banget sih barusan Nah ngomongin tentang kota Bandung nih Kalian tuh baru aja ngerilis single debut pertama kalian Yakni adalah Bandung Masih Sama Bersama dengan label music yang juga dari Bandung Yakni adalah Didi Music Record Dan apa alasan kalian dan bagaimana ceritanya Kenapa kalian bisa berkolaborasi dengan Didi Music ini sendiri Oke Singkat cerita Dari masa-masa kita reguler kemarin Yang tadi kita udah bahas Di sebelumnya Dan ketika bayi balik lagi ke Bali Kita ketemulah sama Orang baik Yang sangat baik banget Men-support Kita Untuk Ngelangkah ke step berikutnya Oke Yaitu Hey Ladies Jangan cuma diregulir aja dong Kalau bisa Kalau bisa Punya karya Dan bisa bikin karya Kenapa enggak Dan dia Akhirnya jadi eksekutif produser kita Bang Reno Dan Dari dia lah Akhirnya Kita Memutuskan untuk Oke kita ini kita bikin Bikin lagu Kita produksi lagu Buat bisa ngelangkah ke industri Tapi Ketika kita Proses semua produksi sudah selesai Kita kayak ngerasa Kayaknya kita perlu Jalan sama Pihak lain Untuk Ngebantu Menuntun kita Untuk ngebantu Ini semua bisa Bisa berjalan dengan baik Akhirnya kita berjalan lah Bareng sama Ketemu Jodohnya sama Didi Music Didi Music Oke Gimana proses Bukan proses sih Maksudnya Gimana kalian komunikasi Dengan si Didi Music ini Kan kalian biasanya itu Ada di Bali Apakah semua dilakukan By online Apakah kalian berangkat nih Ke Bandung Untuk ketemu sama Orang-orang dari Didi Music Dua-duanya kita lakuin ya Jadi kita Mulai pertama itu Pasti komunikasinya By phone Terus kita ada Zoom meeting juga Sampai akhirnya Semuanya udah oke Kita ada di titik oke Akhirnya Bayu dan Rangga Berangkat ke Bandung Waktu itu buat Sign Awalnya sih By phone dulu Oh by phone dulu Oke 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 Nah di single pertama Kalian ngerikan single Judulnya itu adalah Bandung masih sama Di single ini Biasanya Sebenarnya musisi itu Atau sebuah band Ngelarin satu single Atau debut single mereka ini Untuk ngasih tau nih Kepada para pendengar Ini loh Warna musik kita Dan kalian tadi Udah di segmen pertama Ngejelasin Mengenai tentang Kalian tuh pengen Didengar sebagai band Yang pendengarnya Perempuan Terus juga lagu-lagu Cinta segala macem Apakah Apakah sebenarnya Kalian bertujuan Untuk itu Atau gimana Apakah kalian Maksudnya adalah Kalian pengen dikenal Sebagai musisi yang Seperti apa gitu Sebenarnya itu Terjadi natural aja Sebenarnya Tapi memang Secara gak langsung Mulai dari nama Mulai dari apa Yang kita bayangin Dan ternyata Setelah beberapa tahun Berikutnya Kita ngeluarin single Bandung masih sama Entah kenapa Semua selaras gitu aja Sesuai dengan Target market yang kita mau Sesuai dengan Apa yang kita bayangkan Dan kita harapkan gitu Jadi ya Itu semua Secara kebetulan aja Terjadinya Terjadinya selaras gitu aja sih Jalan aja kita Tapi kalau dari segi Jangra musik Kalian pengen dikenal Sebagai musisi yang apa Apakah pop Atau Lebih ke Blues Soul Sebenarnya Kita Kita gak pernah Kita gak pernah Mengkotak-kotakkan gitu Kita hanya ingin Bernyanyi apa yang kita Ingin nyanyikan Bermain apa yang Kita mainkan gitu Tapi kalau memang Harus ada warna Yang Yang Kita perkenalkan Maksudnya kita Kita sampaikan adalah Ya mungkin pop Berarti lebih ke pop ya Nah tentang Bandung masih sama Ini dari segi Lirik itu ditulis Oleh Bayu sendiri Bener Tapi untuk dari segi Penulisan lirik Apakah Bayu juga dibantu Dengan temen-temen High ladies lainnya Atau bagaimana Gak dibantu Secara penulisan lirik Gak dibantu Sama personil High ladies lainnya Tapi dibantu Disakitin sama mantan Wah Jadi Gimana cara bikin Lirik Bandung masih sama itu Itu harus ngerasain Sakitnya dulu Oh gitu Dan gue juga sempat Lihat musik video Ada racun yang bisa diminum Oh jangan Oh nge-nge-nge-nge Oke nge-nge-nge Oke nge-nge-nge Gak ada Oke nge-nge Mending lu Rilis karya aja Tapi gue juga Sempat ngelihat musik video Dari High ladies Yang Bandung masih sama ini Dan gue juga Membedah sedikit liriknya Disana tuh ada Menceritakan beberapa tempat Yang ada di Bandung Kayak misalkan Lembang Braga Dago Dan segala macemnya Apa lu punya kenangan Disana Makanya akhirnya Kayaknya gue harus Nulis lirik yang Wah ini kenangan gue banget nih Di tempat ini gitu Ya sebenernya Berusaha Berusaha sejujur-jujurnya aja sih Jadi ketika Ngebikin Bandung masih sama ya Sekali lagi kayak tadi Gue sampaikan Kalau emang High ladies tuh Cuma pengen nyanyi Apa yang pengen dinyanyiin Main apa yang pengen dimainin Dan gitu pun Bayu Pengen cerita Apa yang pengen Bayu ceritain Jadi kayak Memang berangkat dari Based on true story Bayu Di tempat-tempat itu Ada Dago Ada Lembang Ada Dan Bayu rasa tempat-tempat itu Bukan cuma punya memori Buat Bayu Tapi pasti punya memori juga Buat teman-teman lainnya Yang pernah punya kenangan Di kota Bandung Oh gitu Tapi ini agak pribadi Kalau mau dijawab juga Tidak apa-apa Tadi lu kan Kalau misalkan Bandung masih sama ini Adalah dari Real story lu sendiri Kalau boleh tau Timeline-nya ini kapan Ketika lu kuliah kah disana Atau ketika Lu pernah juga kerja Di Bandung dulu Waktu itu memang Bukan-bukan Bayu stay di Bandung Sebenarnya itu Bukan Bukan stay di Bandung Tapi memang Si orang itu Orang Bandung Orang Bandung Ketemunya Awalnya di Bali Jadi kita LDR Jadi kita bayi yang ke Bandung Yang ke Bali Kayak gitu sih Oh gitu Atau 2014an Mulai Maksudnya Cerita itu dimulai ya Tapi sayangnya Sampai sekarang Eh gimana Gimana Sampai sekarang Oh gitu Jadi cukup lama Sebenarnya cukup lama juga ya Kejadian itu sebenarnya Oke 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 Nah ini Lagunya sendiri itu Udah dirilis Di tanggal 9 Februari Di tahun ini 2024 Bener gak sih? Di rilisnya bener Nah kalian tuh Sempet gak sih Kayak ngeliat komen-komen Di sosmed Mengenai lagu ini sendiri Atau mungkin Kritik-kritik dari lagu ini Menurut kalian Komen yang paling berkesan Atau yang Nyakitin Kayak Deg Aduh kok ada sih Yang komen kayak gini Kayak gitu Ada gak sih? Ada gak? Ada pasti sama kayak gitu Apa tuh? Ada satu momen itu Yang komen mungkin Lupa namanya mungkin Dia tuh komen Lagu ini gak Dibarakan tentang cinta gak? Dia tuh Kayak Apa? Seperti keluarganya dia gitu Yang itu Oh Iya lu inget ya? Oke Waktu itu kita pernah baca barengan Jadi ada salah satu Komennya itu Ternyata yang bikin kita kaget Ketika lagu itu berangkat dari Dari kita Tentang kisah cinta Ketika sampai ke pendengarnya Menurut Bayu lagu itu Udah jadi milik si pendengar tersebut gitu Dengan cara pengartiannya Masing-masing ya Dan Bandung masih sama Ketika didengarkan sama Orang itu Orang itu tuh nulis tuh kayak Oh iya Gue jadi inget sama kota Bandung Tapi gue gak kesana Gak bisa kesana lagi Karena Anak gue udah gak ada Jadi Dia Wah ini gue Jadi Ternyata Lagu Bandung masih sama Yang kita tulis Berangkat dari Kisah cinta Ternyata ketika sampai ke pendengarnya Lagu itu bisa jadi milik pendengarnya Dengan rasa yang mereka rasakan Dan itu bersifatnya Personal Jadi dia Teringat kota Bandung Tapi Gak mau kesana lagi Karena Waktu itu dia punya banyak kenangan Sama anaknya yang sekarang udah gak ada Wah wah menarik banget nih Itu banget sih Gila gila keren 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 Gila keren keren Gila keren Gila keren Gila keren Terima kasih.